Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel ini Oke teman-teman Kalian lihat Ini adalah buah juryat Dari timur tengah sana Buah ini sangat keras kulitnya Maupun bijinya Jadi membelahnya itu harus dengan Memakai golok dan palu Atau gergaji Saya beli ini Dipesan oleh teman saya yang memiliki keluhan Sperma encer Karena sudah 7 tahun tidak bisa memiliki anak Maka saya sarankan Untuk mengkonsumsi buah juryat ini Jadi di video kali ini Saya akan memberikan treatment bagaimana Supaya istri lekas hamil Dengan mengkonsumsi buah juryat ini Buah juryat ini kita rebus dengan 4 gelas air Jadi kita siapkan 4 gelas air dan 2 buah juryat yang sudah dibelah seperti ini Kalian lihat isinya seperti buah kelapa Tapi sangat keras Tidak bisa digigit Siapkan 4 gelas air dan 2 buah juryat yang sudah dibelah 2 Bisa juga kalian belah 4 Tidak jadi masalah Kita nyalakan kompor dan Masukkan 4 gelas air tersebut Kedalam panci Cara merebusnya itu lumayan lama Jadi kita tunggu airnya itu mendidih dulu Sedikit mendidih Setelah airnya itu mendidih Barulah kemudian Kita masukkan buah juryatnya itu Kedalam panci Sebaiknya buah juryat itu Kalian belah 4 ya Agar Terendam semua oleh air Karena kalau cuma di belah 2 seperti ini Ada bagian yang tidak terendam oleh air ya Seperti itu Jadi Merebusnya itu memakan cukup lama ya Waktunya ya Jadi untuk 4 gelas air itu Kita tunggu hingga dia menjadi 2 gelas ya Setelah mendidih Kita kecilkan apinya Kita kecilkan apinya Jadi kita rebus dengan api kecil Setelah dia mendidih Warnanya mulai berubah Jangan lupa Kita aduk-aduk Supaya kulit dan canggangnya itu bisa Terendam air ya Oke Warnanya sudah mulai berubah ya Dia Jadi Tempo merebusnya itu Sekitar 15 sampai dengan 20 menit ya Untuk maksimalnya ya Mendapatkan hasil yang maksimal Jadi setelah tempoh 15 menit Atau air rebusannya itu Dari yang tadinya 4 gelas Itu sudah kira-kira menjadi 2 gelas ya Kalian Bisa Mematikannya ya Matikannya Kemudian Mengangkatnya ya Jadi sebelum kita tuangkan ke dalam gelas Sebaiknya kita tunggu sedikit Agar Menjadi dingin dulu ya Jangan lupa memakai saringan Kita saring ya Karena takut Ada kotoran-kotoran Karena Sifatnya itu kan dia pekat seperti teh ya Jadi Kinerja ginjal kita mungkin agak berat ya Jadi setelah mengkonsumsi buah jurat ini Diwajibkan kita untuk Meminum air sedikit lebih banyak ya Jadi Apa saja treatmentnya Ya Kalian kutu terus Video ini sampai tuntas ya Oke teman-teman Jadi treatmentnya adalah seperti ini ya Pastikan istri kalian Itu sudah selesai hide Setelah selesai hide Barulah bisa mengkonsumsi buah jurat ini Jadi air rebusannya tersebut Yang sudah kalian saring dan Masukkan ke dalam gelas itu Sebaiknya dicampurkan dengan 2 sendok Madu Supaya ada rasa ya Nah seperti itu Jadi Kalian minum Suami dan istri itu Minum sama-sama ya Di saat Istri itu sudah selesai hide ya Jadi dalam masa 2 minggu itu Ya Dalam masa 2 minggu itu Kalian konsumsi setiap Pagi dan sore Ya Selama 2 minggu ya Setelah hide Pagi dan sore Kalian minum buah jurat ini Dan Jangan berhubungan intim dulu Itu yang terpenting Jadi setelah 2 minggu Atau 15 hari setelah masa hide 15 hari setelah mengkonsumsi Buah jurat ini Barulah Kalian berhubungan intim ya Antara suami dan istri itu Ya Dengan tempo ya Kalau bisa setiap malam ya Dan apabila sudah telat datang bulan Sebaiknya suami berpuasa ya Atau tidak menggauli istrinya dulu Atau kalian tidak berhubungan intim dengan istri kalian ya Karena itu berbahaya bagi Sel telur ya Takut sel telurnya itu lepas lagi Nah Terus Untuk yang suami yang encer Spermanya ya Sebaiknya sebelum tidur itu berolahraga ya Yaitu sit up Sit up Ya Dengan posisi lutut ditekuk ya Seperti itu Jadi Tripnya itu sangat Sebenarnya sangat mudah Hanya saja temponya itu yang cukup lama 2 minggu ya Jadi Setelah istri haid Barulah mengkonsumsi buah jurat Ya Jadi selama mengkonsumsi buah jurat itu Suami istri tidak boleh berhubungan dulu Setelah 15 hari Barulah Boleh saling berhubungan ya Berhubungan intim Gauli istri setiap malam ya Dan apabila sudah Telat datang bulan Berhenti dulu Berhubungan intim ya Kemudian Apabila ini gagal Kalian harus mengulanginya lagi Ya Pastikan hal tersebut Kalian ulangi Selama 3 bulan ya Atau 3 kali masa haid Berlalu ya Oke Cukup sekian video dari Saya Mudah-mudahan ini bermanfaat Ya Apabila ada kekurangan Dalam hal Ucapan atau penyampaian Saya mohon maaf Wabillahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton